Halo semuanya, yuk jalan-jalan lagi bersama aku, Claudia Cici. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat jalan-jalan ke salah satu resort sekaligus tempat wisata yang ramah anak dan ramah keluarga yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Namanya Dayang Resort. Dan di video ini seperti biasanya, aku akan review lengkap mulai dari red dan fasilitas kamarnya, aktivitas apa aja yang bisa dilakuin di dalam resort, sampai makanannya. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Dayang Resort beralamat di Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Guys, kesan pertama begitu masuk, seperti yang kalian lihat sendiri kan, bersih ya guys. Nah sebelumnya kami pernah ke sini itu 2 tahun lalu, pas libur lebaran tahun 2021. Kemudian petugasnya nanti akan ngarahin kita buat parkir di sebelah mana. Ini barang-barang kami dibantu dibawain sama petugasnya guys. Jadi nggak perlu kita minta tolong, itu petugasnya udah gercep gitu. Kita mau ke resepsionisnya dulu. Kemarin kami di sini pas bulan Ramadan ya guys. Ketika check-in, kalian cukup nunjukin KTP dan deposit sebesar 100 ribu. Dan deposit ini akan dikembalikan ketika kalian check-out. Untuk area resepsionisnya ini nggak terlalu luas ya guys. Ada beberapa kursi. Kemudian kemarin kami nggak dapat welcome drink guys. Tapi seingat saya waktu 2 tahun lalu ke sini, itu ada welcome drinknya Es Rosella kalau nggak salah. Ini kurang tahu juga memang nggak ada atau karena bulan puasa. Di depan area resepsionis ada ikan dalam aquarium yang kayak gini guys. Pastinya menarik perhatian bocil kan. Oke, kami dapat kamar jati di lantai 2 guys. Tipe kamar superior ini letaknya persis di depan kolam renang anak. Di depan kamar ada bangku sama meja kayu buat nyantai. Waktunya room tour. Kamar jati ini tipe tempat tidurnya 2 single bed. Kemarin kami satuin tempat tidurnya biar nyatu sama bocil kan guys. Soalnya takut jatuh kalau misah gitu. Di depan tempat tidur ada set meja dan lemari. Ada tempat sampahnya, ada kulkas mini, ada kursi dan cermin rias, televisi, kemudian ada teko listrik, cangkir, air mineral, 2 botol, sama gula kopi tehnya. Di dekat kamar mandi ada lemari yang dilengkapi dengan 2 hanger, ada 2 handuk dan juga 2 pasang slipper. Tentunya kamar ini juga dilengkapi AC ya guys, ACnya ini gak ada masalah. Kita lihat kamar mandinya, ada cermin yang lumayan besar, yang di dinding itu shampoo 2 in 1, ada colokan listrik, di bawahnya itu ada wastafel. Untuk aminitisnya ini standar sekali ya guys ya, ada sabun 1 sama dental kit. Ini dilengkapi dengan kloset duduk dan shower yang ada water heaternya. Sekarang kita lihat ke luar kamar guys. Jadi tadi sudah lihat sekilas dan dari balkon kamar kita ini bisa ngelihat langsung ke kolam renang anak. Guys ini aturan berenang di Dayang Resort. Kalau kalian yang gak nginap, kalian juga bisa berkunjung ke Dayang Resort ini. Cukup membayar tiket, kalau gak salah itu Rp35.000, kalian udah bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di Dayang Resort ini. Untuk pelayanannya di Dayang Resort ini hampir semua petugasnya ramah ya guys. Kalau berpapasan gitu mereka selalunya pak. Untuk kolam renang anak ini ada 2 ya guys. Yang ini kedalamannya kalian bisa lihat sendiri kan, sangat dangkal. Kalau untuk orang dewasa mungkin semata kaki ya. Kalau untuk anak-anak ya 4 tahun itu sekitar sebetis lah. Untuk kolam renang anak yang kedua, kedalamannya lebih dalam dari yang tadi ya guys ya. Di sini tuh banyak patung-patung binatang yang lucu-lucu kan guys, gemes deh. Di Dayang Resort ini juga nyediain penyewaan pelampung guys. Kalau gak salah, sewanya itu sekitar Rp20.000-Rp25.000an. Nah di sini buat kalian yang gak berenang atau hanya nungguin bocil-bocil pada berenang, disediain banyak tempat santai. Sekarang aku mau ngajakin kalian ngelihat kolam arus. Nah sesuai namanya, kolamnya ini ada arusnya ya guys. Untuk kedalamannya itu sekitar 1,5 meteran. Jadi perhatian khusus nih buat kalian yang bawa anak-anak, mesti selalu didampingi ya di kolam arus ini. Soalnya kolamnya ini kan bukan seperti kolam renang biasa tuh, yang tenang aja karena ini kan ada arusnya. Dan kolamnya ini lumayan dalam. Next, aku mau ngajakin kalian ke area playground. Buat yang bawa anak-anak, pastinya bakalan betah di sini. Playgroundnya itu terbuat dari kayu ya guys, lengkap. Ada perosotannya, papan titiannya, ayunan, papan panjat. Lengkap banget lah playgroundnya ini guys. Di sebelah area playground, ini selain di depan tadi yang di dekat kolam renang, ini ada beberapa kamar ya guys ya. Jadi ada beberapa tipe kamar di Dayang Resort-nya. Untuk view-nya di sini tuh asri banget ya guys, banyak yang hijau-hijau. Kemudian ini ada cafe danau. Jadi kafenya ini di sekitar area danau pemancingan. Untuk kedalaman danau-nya 3 meter. Yang di tepi danau-nya itu, di sana juga kamar ya guys. Kalau nggak salah ini tipenya deluxe villa. Sekarang aku mau ngajakin kalian ke Pantai Dayang. Jadi Pantai Dayang ini adalah pantai buatan ya guys. Area ini dibuat dengan konsep mirip pantai. Jadi ini pasirnya beneran. Ada beberapa gazebo yang dilengkapi dengan tempat santainya. Dan diberi nama ala-ala Bali. Misalnya ini pondoknya namanya Pantai Kuta. Ini kolam renang ala pantainya guys. Ada seluncurannya juga. Kemudian area ini juga sudah dilengkapi dengan tempat bilasnya ya guys. Untuk kebersihan kolam-kolam di Dayang Resort ini oke banget guys. Sepertinya memang dibersihin secara rutin. Dayang Resort juga memiliki jogging track guys. Jadi buat kalian yang mau jogging-jogging cari keringat. Bisa banget di sini guys. Selanjutnya aku mau ngajakin kalian nyobain motor listrik. Nyobain naik motor listrik maksudnya ya guys. Penyewaannya itu di area resepsionis. Tarifnya Rp30.000 untuk 30 menit. Dan Rp50.000 untuk 60 menit. Cukup sih bapak sama anak-anak aja ya yang naik. Sambil nunggu mereka keliling. Aku mau ngajakin kalian ke area dusunnya. Ikutin terus ya. Ini di area atas ya guys ya. Sedikit mendaki. Area dusun Dayang. Jadi di sini tuh konsepnya lebih ke hutan-hutan gitu. Jadi tadi kan ada beberapa tipe kamar kan guys. Yang tempat kami nginep tadi. Tipe superior yang di dekat kolam renang. Nah kemudian yang di dekat jogging track itu juga ada. Di dekat danau juga ada. Nah di sini ini namanya tipe kamar dusun. Yang kayak pondokan gitu. Kalau kalian yang suka nuansa alam yang lebih kental. Area dusun ini menjadi pilihan yang menarik tentunya untuk kalian menginap. Hanya saja untuk ke area restoran dan kolam renang tadi. Akan sedikit memakan waktu. Apalagi kalau kalian dapat kamar yang di area bukit. Jadi kalian mesti nunggu shuttle-nya untuk bolak-balik nganterin kalian dari kamar ke kolam renang. Begitu juga sebaliknya. Ini area hutannya guys. Ada rumah pohonnya. Juga ada beberapa spot buat foto-foto. Ada area hutan bambu juga. Dan ini area pohon buah. Mohon maaf kami gak ngerekam suasana malamnya ya guys. Pagi ini kami mau sarapan dulu. Waktu sarapannya itu mulai pukul 7 sampai pukul 10 pagi. Area makannya ini luas ya guys. Nuansa bangunannya ini tradisional. Ini kami kemarin sekitar jam 9. Untuk anak-anak di atas 5 tahun. Itu sudah dikenakan charge Rp50.000. Dan kalian bisa langsung bayar di bagian depan tadi. Walaupun ini bulan puasa namun Dayang Riset tetap menyajikan sarapannya buffet dengan pilihan menu yang lumayan lengkap. Ini untuk pilihan nasi lengkap. Ada nasi, mie goreng, oseng-oseng. Ini sambal kentang. Ada tahu crispy, ayam kecap. Kemudian ini juga ada pilihan bubur ayam lengkap sama isian-isiannya. Ini kalau gak salah ini pecel. Kemudian disini ada corner aneka masakan telur. Jadi kalian bisa request olahan telur disini ya guys. Langsung dimasakin sama petugasnya. Ini pilihan minumnya. Ada jus semangka, jus jeruk, air tahu, sama infus water. Ada juga kopi dan teh yang kalian bisa seduh sendiri sesuai selera ya guys. Kemudian ini ada puding dan buah potong. Dan ini aneka kue. Sebelum check out kami mau keliling-keliling Dayang Riset pakai shuttle-nya. Tetap ikutin aku ya. Sambil keliling, aku sambil cerita-cerita ya guys. Overall guys, menurut aku Dayang Riset ini salah satu resort yang wajib kalian kunjungi. Kalau kalian lagi ke Singkawang. Karena disini tuh memiliki fasilitas yang lengkap. Apalagi kalau kalian yang bawa anak-anak dan keluarga. Tadi ada fasilitas kolam renang anak. Ada kolam arus, pantai Dayang. Ada playground juga, area hutan dan lain-lainnya. Lengkap banget disini. Dan untuk kebersihan kamar, kami gak ada masalah ya guys. Cukup bersih. Dan menurut aku, yang menjadi poin plus di Dayang ini adalah keramahannya ya guys ya. Kemarin kami pesan hotel ini, villa aplikasi pemesanan tiket online kan. Untuk ratenya, kemarin di 500 ribuan ya guys. Sudah include sarapan untuk dua orang. Red normalnya, kemarin aku cek tuh di sekitar 487 ribuan untuk tipe superior hotel. Intinya sih aku salut banget sama keramahan dari step-stepnya di Dayang Risot ini. Kemudian disini makanannya juga enak-enak banget. Kemudian kalau aku boleh saran sedikit untuk Dayang Risot ini, mungkin terkait jadwal pengambilan sampah di kamar setelah tamu check out, sepertinya gak langsung diangkut sampahnya. Karena kemarin tuh aku perhatiin pas paginya baru diangkut. Nah mungkin alangkah baiknya, kalau misalnya setiap tamu check out itu langsung diangkut juga sampahnya. Supaya lebih nyaman bagi tamu yang lainnya. Dan di kamar juga mungkin bisa disediain jemuran mini ya guys. Soalnya kemarin ada beberapa tamu kan yang habis berenang gitu, yang ngejemur bajunya di depan-depan kamar. Itu kan kayaknya agak kurang gimana gitu ya guys ya. Dijemurnya di bangku depan kamar itu. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kita kali ini. Kalian juga bisa ikutin jalan-jalan aku di Instagram dan TikTok Claudia Cici. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke semua media sosial kalian. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. Dadah!